Halo sahabat Youtube Kembali berjumpa lagi Dengan saya Wahyu Talen Sempatan kali ini Saya ingin berbagi Bagaimana cara mengatasi Mesin potong rumput Yang disaat Mesin panas Dia mati mendadak dan Susahnya hidup Jadi disini Karena baru pulang kerja Sudah ada kedatangan mesin Kondisinya tidak hidup Seperti ini Kondisi keadaannya Oke sahabat Youtube Jadi untuk sahabat-sahabat pemula Atau Sahabat-sahabat yang punya mesin potong Rumput gendong seperti ini Apabila Mengalami kendala Mesinnya saat panas Mati mendadak Sudah Sudah tuh saat dihidupkan Mesinnya susah hidup Jadi disini Di video sebelumnya Saya sudah jelaskan juga Apa yang menjadi Hal umum pada Mesin potong rumput gendong Seperti ini Yang sering terjadi rusak Jadi disini Saya tidak membongkar semua Karena Umumnya Untuk mesin potong rumput Seperti ini Apalagi jenisnya Ruata Itu kerusakannya Tidak pernah jauh-jauh Dari sil Atau sil Bandul krup as Bagian engkol Atau sil krup as Bagian magnet Tapi untuk lebih pastinya Apakah itu yang rusak Sil engkol bagian magnet Atau bagian Engkol Saya akan Buka nanti Di bagian Tempat Arah ke Tangkai Pesonya Karena disini Kalau dilihat Seperti ini Disini Nampaknya Yang lebih basah Seperti itu Disini Yang nampaknya Lebih basah Itu Jadi ini Sudah pasti Kemungkinannya 90% Itu Sil Bagian Magnet Itu yang Bocor Jadi Karena mesin Ini Sudah diperbaiki Juga Menurut Si pemiliknya Karena Sudah sampai Diganti Busi baru Kita cek Businya Sudah diganti Juga Koilnya Tapi Gendalanya Apabila Saat mesin Panas Dia Terjadi Mesin Mati Mendadak Lalu Dihidupkan Susah hidup Nah Ini Sepertinya Emang Businya Busi baru Tapi Disini Saya Tidak Akan Buka Langsung Kita Akan Pastikan Apakah Mesin Bisa Hidup Atau Tidak Kebetulan Disini Saya Sudah Menyediakan Bengsin Untuk Ngetes Meskipun Ini Datangnya Kondisinya Seperti Ini Tidak Ada Tidak Ada Tangkainya Atau Tempat Gasnya Tapi Kita Tidak Saya Tes Seperti Saya Kencang Rabel Terlebih Dahulu Untuk Melarik Gasnya Kita Lepas Ini Pistol Gasnya Kita Lepas Untuk Kita Mastikan Karena Disini Setiap Konsumen Saya Untuk Memperbaiki Mesin Potong Rumput Saya Selalu Minta Supaya Tidak Ribet Tidak Perlu Dibawa Untuk Tangkain Besonya Jadi Cukup Dibawa Mesin Satu Pendel Seperti Ini Karena Melepas Sangat Mudah Cukup Dilepas Di Taligas Sama Bot Pegangan Mesin Bawah Oke Saya Akan Cari Kabel Untuk Membuat Pengganti Taligas Oke Jadi Disini Saya Ada Kabel Fungsinya Kabel Ini Saya Untuk Mengetes Untuk Mengetes Atau Untuk Menarik Swasgas Jadi Seperti Ini Kita Sangkutkan Kita Pasang Ke Kabilator Karena Ini Untuk Memastikan Karena Sekarang Kondisinya Mesinnya Dingin Apakah Dia Susah Hidup Atau Tidak Karena Kata Si Pemilik Kalau Kondisi Dingin Dia Hidup Normal Tapi Saat Mesin Panas Dia Mati Mendadak Setelah Mau Dihidupkan Kembali Dia Susah Hidup Pasang Lalu Untuk Cara Bongkar Pasang Mesin Bisa Dilihat Di Video Saya Sebelum Karena Saya Sudah Membatikan Cara Bongkar Pasang Mesin Potong Rumput Seperti Ini Oke Kita Akan Pres Hidup Terlebih Jangan Pasang Apabila Ada Kerjaan Kerjaan Yang Seperti Ini Kita Tes Lagi Kita Chop Oke Ternyata Memang Hidupnya Susah Jadi Langsung Ke Titik Penyakit Atau Kerusakannya Karena Seringkali Untuk Konsumen Kita Sering Kasih Tahu Apabila Mesin Mesin Potong Rumput Seperti Ini Itu Kerusakannya Tidak Jauh Dari Sil Beras Apabila Emang Benar Sil Beras Yang Bocor Kita Akan Dites Tukar Setelah Itu Kita Tes Dihidupkan Kembali Oke Kita Buka Terlebih Dahulu Oke Saya Kita Lepas Ini Kita Buka Kampas Gandanya Terlebih Dahulu Seperti Ini Jadi Kalau Yang Tidak Punya Kunci Impact Seperti Ini Cukup Bisa Menggunakan Kunci Ring 17 Karena Ini Kunci Untuk Kunci Bukanya Menggunakan Kunci 17 Lalu Untuk Lepas Ini Kunci Biasanya Kunci 13 Kalau Tidak Punya Kunci Impact 13 Seperti Ini Atau Kunci Sok Bisa Juga Menggunakan Kunci Ring Seperti Ini Kunci Ring 13 Kalau 12 Tidak Masuk Jadi Biar Lebih Gampang Jadi Bisa Tinggal Kita Pegang Oke Langsung Kita Buka Magnet Seperti Ini Jadi Untuk Yang Pemula Kalau Bingung Untuk Lepas Magnet Gini Gimana Caranya Susah Setelah Murnya Longgar Seperti Ini Sejajarkan Dengan Bandul Krupas Lalu Tinggal Kita Getok Aja Kita Getok Seperti Ini Setelah Longgar Terasa Baru Kita Longgarkan Oke Pas Seperti Ini Keadaannya Kesilnya Secara Pasat Mata Emang Rasanya Tidak Ada Yang Bocor Tapi Ini Sudah Nyata Kalau Ini Bocor Pasti Tidak Itu Dan Apa Yang Menjadi Penyebab Ini Bocor Kalau Pengen Ditahu Di Video Sebelumnya Sudah Saya Jelaskan Langsung Cara Bukanya Kita Congkel Saja Seperti Ini Menggunakan Openg Atau Menggunakan Openg Main Oke Jadi Cukup Kayak Gini Setelah Merenggang Kita Bisa Congkel Aja Ini Sepi Magnet Kita Lepas Terlebih Dahulu Jadi Maklum Karena Disini Kita Ngerjakan Sudah Sore Hari Karena Tadi Kita Baru Pulang Dari Kerja Sudah Ada Kegiatan Lalu Kita Akan Tes Langsung Tukar Sil Ini Apakah Dia Langsung Mau Hidup Atau Tidak Sebelum Kita Pasang Sil Yang Barunya Kita Bersihkan Sedikit Oke Setelah Kita Bersihkan Seperti Ini Kita Akan Langsung Lebih Dahulu Supaya Kering Mungkin Untuk Sahabat Seperti Yang Belum Tahu Berapa Ukuran Sil Ini Sil Ini Ukurannya 15 25 Per 12 Apa Maksudnya 25 15 Per 12 Jadi Seperti Ini Diameter Diameter Lubang Dalam Itu 15 Mili Diameter Luar 25 Mili Ketebalannya Ini 12 Mili Ada Juga Misalkan Ukuran Silnya 25 15 7 Atau 6 Berarti Itu Yang 7 Atau 6 Ketebalan Jadi Saya Sarankan Cari Yang Tebal Seperti Ini Oke Langsung Kita Akan Tes Kita Pasang Setelah Masuk Seperti Ini Kita Getok Pelan Pelan Saat Pemasangan Kita Akan Cari Untuk Mengetok Untuk Getok Masuk Kedalam Saya Gunakan Konci Sok 21 Yang Panjang Seperti Ini Apabila Tidak Ada Yang Punya Konci Sok Seperti Ini Pake Besi Tumpul Seperti Ini Kayak Obeng Yang Tapi Jangan Yang Runcing Tapi Yang Tumpul Bisa Juga Lebih Nyamannya Pakai Seperti Ini Pastikan Sampai Dia Masuk Jadi Disini Akan Saya Tambah Supaya Dia Bisa Lebih Masuk Kalau Tidak Ada Apa Kontribusi Pun Juga Bisa Contribusi Yang Kontribusinya Untuk Getok Masuk Seperti Karena Setiap Beli Mesin Baru Pasti Dikasih Kontribusi Bawaan Itu Biasanya Bisa Untuk Dimanfaatkan Oke Setelah Rasanya Terpasang Seperti Ini Langsung Kita Akan Tes Kita Hidupkan Apakah Dia Bisa Hidup Atau Tidak Apakah Emang Ada Gedaya Gedaya Yang Lain Tapi Menurut Saya Sudah Cukup Dengan Ganti Sil Pasti Dia Hidup Karena Si Tim Kerja Motor Dua Tak Ini Atau Kerja Mesin Dua Tak Ini Sebenarnya Sangat Simple Langsung Kita Akan Pasang Sil Magnet Kita Pasang Sepi Magnet Cukup Kita Ketok Seperti Ini Kita Akan Pasang Yang Ada Rah Kipas Ini Arah Ke Dalam Karena Dia Untuk Bantu Mengimpas Atau Menjiminkan Mesin Langsung Kita Pasang Kampas Gandanya Lagi Langsung Kita Pasang Gandanya Oke Setelah Ini Kita Akan Tes Isi Benzin Langsung Kita Tes Hidup Nanti Setelah Hidup Akan Saya Kasih Penjelasan Kenapa Selalu Sil Yang Jadi Masalah Bisa Menyebabkan Dia Tidak Hidup Atau Mesin Panas Mati Mendadak Dihidupkan Pun Susah Tidak Mau Hidup Lagi Itu Nanti Akan Saya Jelaskan Setelah Kita Tes Mesin Hidup Oke Kita Tes Mesin Setelah Kita Tidak Akan Pasang Bensin Kalau Tadi Kita Engkol Dia Tidak Mau Hidup Kalau Sekarang Apakah Dia Mau Langsung Hidup Langsung Hidup Kita Masihkan Terlebih Jauh Hidup 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 Langsung Oke Normal Jadi Disini Sedikit Saya Jelaskan Kenapa Saat Sil Kruk As Bagian Magnet Atau Bagian Engkol Dia Bocor Tidak Mau Hidup Tapi Kenapa Mesin Meskipun Sil Bocor Saat Kondisi Dingin Dia Bisa Hidup Normal Tapi Saat Panas Dia Susah Hidup Atau Saat Hidup Nanti Setelah Panas Mesin Akan Mati Mendagak Jadi Mudah Mudah Penjelasan Dikit Ini Bisa Bermanfaat Jadi Seperti Ini Apabila Sil Kruk As Ini Bocor Kondisi Dingin Dia Hidupnya Normal Kenapa Dia Bisa Hidup Normal Yang Pertama Karena Di Dalam Kruk As Di Dalam Bandur Kruk As Disitu Ada Namanya Genangan Bensin Yang Sudah Kecampur Dengan Oli Samping Jadi Itu Membantu Menjadi Penyumbatan Dari Kebocoran Itu Itu Yang Pertama Makanya Saat Dingin Dia Bisa Hidup Tapi Saat Panas Kenapa Dia Susah Hidup Atau Masih Mendadak Karena Saat Panas Bensin Yang Bercampur Dengan Oli 2T Tadi Dia Sudah Menguap Karena Ikut Pembakaran Jadi Disitu Ada Kebocoran Melalui Sil Kruk As Ini Setelah Ada Kebocoran Disitu Karena Dia Tidak Ada Hisapan Bahan Bakar Untuk Masuk Ke Ruang Pembakaran Karena Sil Kruk As Yang Bocor Ini Bocor Itulah Yang Disebabkan Dia Akhirnya Saat Panas Susah Hidup Jadi Saat Dingin Dia Gampang Hidupnya Kadang Hal Seperti Ini Banyak Juga Konsumen Yang Selalu Berpikir Ganti Busi Ganti Koil Pengapian Lemah Padahal Kalau Mesin Dua Tak Seperti Ini Meskipun Apinya Kecil Dia Tetap Hidup Normal Yang Penting Koncinya Tidak Ada Kebocoran Lalu Yang Kedua Untuk Menganalisa Kebocoran Kita Cukup Ngecek Dari Rembesan Dari Mana Titik Rembesan Yang Paling Banyak Apa Dari Sebelah Magnet Apa Dari Sebelah Ingkol Apabila Yang Banyak Rembesan Dari Sebelah Ingkol Berarti Sudah Positif Sel Bagian Ingkol Yang Bocor Tapi Apabila Yang Banyak Rembesan Dari Sebelah Magnet Sudah Positif Sel Rembesan Dari Magnet Sudah Positif Sel Magnet Yang Bocor Apabila Sudah Dibuka Sel Ingkol Tidak Bocor Sel Magnet Tidak Bocor Tidak Ada Rembesan Tapi Disini Banyak Rembesan Bisa Jadi Paking Kruk As Tengah Ini Yang Bocor Jadi Itulah Untuk Mengatasi Dua Tak Sebenarnya Sangat Murah Dan Sangat Simple Oke Mudah Mudahan Ini Bisa Dipahami Dan Juga Mudah Mudah Bicil Ini Bisa Bermanfaat Bagi Pemilik Mesin Yang Potong Rumput Bindong Seperti Ini Supaya Sudah Tidak Repot Repot Lagi Harus Beger Jadi Menurut Saran Saya Untuk Apabila Kita Punya Mesin Potong Rumput Seperti Ini Itu Yang Wajib Kita Stok Yang Umum Sering Rusak Yang Pertama Itu Paling Yang Kita Stok Itu Sil Sil Lingkol Sama Sil Magnet Yang Kedua Oli Samping Harus Sesuai Standar Supaya Gesekan Perputaran Mesin Kayak Stang Seher Seher Ring Seher Itu Tidak Cepat Rusak Yang Ketiga Paling Busi Karena Busi Sering Rusak Karena Disitu Banyak Pengendapan Arang Arang Pembakaran Yang Menyebabkan Kadang Busi Kongslet Jadi Susah Hidup Oke Itu Tadi Yang Bisa Saya Batikan Yang Bicara Saya Jelaskan Mudah-mudahan Bidini Sangat Bermanfaat Jadi Apabila Untuk Sahabat-sahabat Di luar Sana Yang Pengen Coba Memperbaiki Mesir Potong Rumpus Sendiri Mudah-mudahan Dengan Nonton Video Ini Bisa Untuk Memperbaiki Sendiri Oke Bancangkan Terima kasih Yang Sudah Menonton Video Ini Apabila Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Bantu Like Comment Share And Subscribe Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Video Selanjutnya Allen 2 2 2 3 3 3 4 3 4 6 6 6 6 6 6 7 7 Terima kasih.